Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menyampaikan nota jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang pemberdayaan kooperasi, rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan kawasan perkotaan Cisaat tahun 2020-2040 Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di ruang rapat umum DPRD Palabuhan Ratu, Senin 22 Juni 2020 Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa mengenai Raperda pemberdayaan kooperasi merupakan salah satu upaya Pemda Kabupaten Sukabumi dalam menertibkan praktek rentenir yang mengatasnamakan kooperasi Selama ini pemerintah daerah melakukan upaya dan pencegahan praktek rentenir yang mengatasnamakan kooperasi dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kooperasi khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam agar melakukan usaha sesuai dengan prinsip dan jati diri kooperasi dan menghimbau kepada kelompok usaha untuk membentuk kooperasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah Terkait dengan Raperda rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan kawasan perkotaan Cisaat Bupati menyampaikan bahwa perubahan fungsi lahan menjadi salah satu perhatian di dalam kajian RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis KLHS kawasan perkotaan Cisaat karena dengan penetapan sebagai kawasan perkotaan, maka salah satu dampaknya adalah alih fungsi lahan Lanjut disampaikan Bupati, terkait dengan Raperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Bupati menyampaikan bahwa kenaikan tarif retribusi harus seimbang dengan pelayanan yang diberikan Hal ini sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Retribusi yang dipungut harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah Sedangkan, terkait dengan Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pempat Gn Bupati menyampaikan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika saat ini sudah sangat memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Oleh karena itu, sesuai dengan Amanat Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri No. 12 Tahun 2019 Pemerintah daerah berupaya untuk memberikan fasilitas terhadap Pempat Gn salah satunya dengan penyusunan Raperda ini Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan